Maaf, aku harus memberitahumu ini. Tapi uang tidak benar-benar terbuat dari kertas. Itu juga membuktikan uang tidak benar-benar tumbuh di pohon. Mayoritas uang kertas terdiri dari 25% linen dan 75% kapas. Itu sebabnya tampilan dan rasanya sangat khas. Pada abad ke-19, uang dibuat dari kertas perkamen sehingga orang-orang bisa dengan mudah memalsukannya. Tidak seperti sekarang. Menara Eiffel hampir 15 cm lebih tinggi pada musim panas. Saat kamu memanaskan suatu zat, partikelnya mulai bergerak lebih aktif dan ukurannya membesar. Itu disebut pemuaian. Saat suhunya lebih rendah, zat itu menciut lagi. Efek seperti itu lebih terlihat pada gas. Tapi kamu juga bisa melihatnya pada benda cair dan benda padat, termasuk besi. Karena ini, orang-orang membangun konstruksi besar seperti jembatan menggunakan sambungan siar muai. Ini memberi konstruksi kelonggaran untuk memuai dan menciut. Dan perubahan seperti itu tidak merusak. Wow! Aku punya celana seperti itu. Madu bisa tahan ribuan tahun dan tidak basi. Lebah hinggap di bunga untuk mengumpulkan nektar manis. Lalu mereka membawanya ke sarang dan memindahkannya ke lebah pekerja yang lain. Lebah ini mengurangi kandungan air nektar dengan terus meminum dan memuntahkan cairan itu. Hmm, lebah serdawa. Enzim khusus dalam perut mereka mengurai glukosa dalam nektar dan membuatnya menjadi lebih asam. Lebah menyimpan nektar di sarang madu dan mulai mengipasinya dengan sayap mereka agar airnya lebih cepat menguap. Madu itu sekarang memiliki kandungan asam yang tinggi dan kandungan air yang rendah, sehingga tidak akan basi. Bakteri yang membuat makanan basi tidak bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Dulu sekali, orang-orang tidak menaikkan kasur mereka dari lantai. Praktik ini dimulai di Mesir kuno dan berlanjut di banyak budaya lain. Orang-orang sadar lantai itu dingin dan mereka bisa lebih mudah menghangatkan kasur jika tidak menyentuh lantai. Dulu, rumah-rumah lebih berangin. Udara dingin masuk dari bawah pintu, tidak ada pemanas sentral. Jadi, orang-orang harus mencari cara lain untuk menghangatkan diri. Udara hangat cenderung naik, dan jika posisimu tinggi, kamu tidak akan kedinginan seperti di lantai. Selain itu, dengan begini, orang-orang bisa lebih mudah menjaga kasur mereka tetap bersih. Di rumah-rumah sederhana, dulu lantai biasanya jauh lebih kotor daripada sekarang, dan semua kotoran itu berpindah ke kasur. Lanjut dengan obrolan kotor lain. Menurutmu, manusia secara alami bersih dan rapi? Bagaimanapun, leluhur kita yang hidup ribuan tahun lalu sudah menggunakan kakus dan merapikan rambut dengan sisir. Rumah dan tubuh mereka juga bersih. Kebutuhan alami kita akan hijin dan kebersihan didorong oleh rasa jijik kita. Itu mekanisme yang membantu tubuh tetap aman dan melindungi mereka dari berbagai infeksi. Itu sebabnya kita lebih sensitif pada bau dan hal-hal tertentu. Tapi kita masih punya beberapa kebiasaan yang cukup ceroboh. Misalnya, ngemil saat mengetik. Uuuuh, aku nggak pernah melakukan itu. Tapi ada hewan yang bahkan lebih rapi daripada manusia. Misalnya, ular derik suka menjaga lingkungan sekitarnya rapi. Beberapa dari mereka bahkan menggunakan leher berotot dan kepala segitiga mereka untuk menyapu rumput yang berantakan saat berburu. Banyak hewan suka membersihkan jalan mereka saat mengejar calon makanan mereka, reptil juga. Lebih sedikit vegetasi meningkatkan kesempatan mereka untuk menangkap makanan. Burung penyanyi juga suka menjaga kerapian dan menyingkirkan makanan yang tidak dimakan. Cangkang telur atau sampah lain disarang mereka. Dengan begini, mereka juga membuat rumah mereka tidak begitu terlihat oleh musuh. Sementara itu, di luar angkasa, bayangan di bulan lebih gelap daripada bayangan di bumi. Karena atmosfer di bumi menyebarkan lebih banyak sinar matahari. Tapi, kalau kamu bisa ke bulan, kamu akan melihat bayangan sangat gelap. Sampai kamu tidak akan bisa melihat kemana kamu pergi. Selain itu, kamu akan melihat jejak baru di permukaan bulan. Manusia sudah beberapa puluh tahun tidak menginjakan kaki di sana. Tapi, jejak kaki itu terlihat seperti baru ditinggalkan kemarin. Karena tidak ada air atau angin di bulan, tidak ada yang bisa menghapus jejak kaki ini. Jadi, jejak itu bisa bertahan di sana dalam bentuk asli mereka selama jutaan tahun. Jadi, hati-hati saat melangkah ya. Inti bumi mengandung cukup banyak emas untuk melapisi seluruh planet ini. Dan, kalau kamu memutuskan melakukan ini, logam berharga ini akan setinggi lutut. Selama ribuan tahun, manusia menambang emas dan platinum bersama dengan banyak mineral berharga lainnya dari bawah permukaan bumi. Itu sebabnya kita mungkin sudah kehabisan beberapa mineral di beberapa area. Tapi, bumi masih punya banyak endapan seperti itu, terutama jika kamu mendekati intinya. Itu disebabkan oleh banyaknya meteorit yang bertabrakan dengan planet kita pada masa pembentukannya. Meteorit itu mengandung berbagai mineral, termasuk emas. Dulu, bumi masih dalam kondisi cairnya, sehingga kebanyakan emas, logam berat, tenggelam ke intinya. Dan mantel silika yang berada di atas inti memerangkap banyak emas dan mineral lain. Sayangnya, kebanyakan tidak bisa dijangkau sekarang, karena posisinya sekitar 2.900 km di bawah permukaan dan suhunya ribuan derajat. Dengan kata lain, terlalu panas. Tentu saja, jika kamu akan pergi ke luar angkasa, salah satu hal pertama yang kamu pikirkan pasti pakaian luar angkasa. Tapi kamu tahu, kamu bisa bertahan di luar angkasa meskipun tidak memakai perlindungan apapun? Jangan terlalu berharap dulu, kamu hanya akan bertahan paling lama 15 detik. Dalam waktu 15 detik itu, kamu akan pingsan karena oksigen akan berhenti mengalir ke otak. Pada tahun 1965, seorang teknisi tidak sengaja melepaskan tekanan pakaiannya di dalam vakum chamber. Dia pingsan setelah 12 sampai 15 detik. 27 detik kemudian, untungnya tekanan gasnya kembali. Pria itu kemudian berkata, dia ingat kelembapan di lidahnya mulai mendidih. Dia juga kehilangan indera pengecapnya, dan baru kembali 4 hari setelah kecelakaan itu. Kamu juga tidak bisa menahan nafas di luar angkasa, jadi itu tak akan menyelamatkanmu. Paru-parumu akan pecah karena udara di dalam akan mengembang. Oksigen di bagian lain tubuh akan mulai mengembang juga. Artinya, kamu akan mengembang 2 kali ukuran biasamu. Hampir seperti B.B. Mars Dudley Dursley dari Harry Potter. Enggak sih, kamu tidak akan meledak berkat kulitmu yang lentur. Kulitmu akan menahanmu, dan cairan di tubuh akan mulai menguap dengan cukup cepat juga. Itu menyenangkan kan? Tidak, laut memiliki warna biru ikonisnya berkat sinar matahari. Saat matahari bersinar, air menyerap panjang gelombang cahaya jingga dan merah yang lebih panjang, dan memantulkan gelombang cahaya biru yang lebih pendek. Ini hanya mungkin terjadi saat ada jumlah air yang banyak. Jadi, semakin banyak air di satu tempat, semakin biru warnanya. Itu sebabnya, air yang kamu tuangkan di gelas tidak punya kesamaan dengan warna biru laut yang cantik. Laut memiliki banyak fungsi penting. Pertama, laut menghasilkan 50-80% dari seluruh oksigen di planet kita. Artinya, itu menjaga kita tetap hidup. Tapi, itu juga membantu internet agar bisa berfungsi. Jadi, saat kamu mentertawai video anjing lucu dan menonton serial favoritmu, yap, berterima kasihlah pada laut untuk itu. Mayoritas kabel yang memberi daya pada internet, sehingga memungkinkan orang-orang di seluruh dunia menggunakannya, berada di bawah laut. Itu adalah kabel komunikasi selam. Kabel berkilo-kilometer melintasi dasar laut. Ada kapal khusus untuk meletakkan semua itu, dirancang khusus untuk tujuan itu. Untuk memastikan tidak ada yang merusak kabel itu dan internetmu, orang-orang harus meletakkannya di bidang dasar laut yang relatif rata. Kabel itu juga harus jauh dari kapal karam atau ekosistem laut besar. Sebagian kabel memiliki lapisan khusus yang melindunginya dari kerusakan. Dengan begini, hiu yang lapar atau ikan yang penasaran tidak akan menggigit kabel itu. Pohon bisa bicara, tidak seperti manusia, tapi mereka punya cara komunikasi sendiri. Akar mereka tersambung melalui jaringan jamur bawah tanah. Jaringan itu mendapat julukan Wood White Web. Hah? Berkat jaringan ini, pohon bisa berbagi sumber daya dengan satu sama lain. Seperti itulah mereka bicara. Mereka menggunakan jamur ini untuk mengirimkan nutrien dan air dari satu pohon ke pohon lain. Misalnya, ada pohon induk dan pohon yang lebih kuat dan lebih tua dari pohon lain di hutan. Lalu, pohon itu membagikan sebagian gizi dan gulanya dengan pepohonan kecil yang tumbuh di dekatnya. Terima kasih, Bu. Lihat serangga yang terbang pada cuaca cerai ini. Apa mereka terkenal luka bakar karena matahari? Serangga yang menghabiskan sebagian besar waktunya di alam terbuka tidak terkenal luka bakar. Mereka punya exoskeleton gelap yang mengandung melanin. Seperti itulah mereka menghalau sinar UV. Tapi serangga yang hidup di bawah tanah dan di dalam air atau makhluk nokturnal memiliki kulit yang lebih pucat dan tipis. Jika terlalu lama berada di luar pada siang hari, mereka bisa terkenal luka bakar atau bahkan lebih parah. Mereka bisa dimakan.